Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Ya, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sifat mantan yang membuatnya tidak punya pilihan lain. Selain kembali kepadamu. Jadi mantan itu memang orang yang tidak pernah belajar bersyukur. Kehadiran kita itu tidak pernah membuat dia puas. Padahal kita bisa bersabar bertahun-tahun menerimanya dengan segala sifat-sifatnya yang tidak baik tadi. Kita setia kepada dia, tetapi balasannya dia justru mengkhianati kita. Oke lah, memang penampilan mantan itu sangat menarik ya, sangat mempesona. Kalau dia wanita, siapapun laki-laki yang melihatnya akan jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Kalau dia laki-laki juga begitu. Siapapun wanita yang ketemu dengan dia akan langsung terpesona, jatuh cinta terbayang-bayang. Tapi itu kan pada pandangan pertama. Setelah mengenali sifat aslinya, tidak ada satu orang pun yang betah berlama-lama bersama dia. Penampilan ya, itu boleh mempesona, boleh menarik, boleh keren. Tetapi ketika orang mengenali, ternyata dia memiliki sifat-sifat yang membuat orang merasa tidak betah. Jadi nilai sembilan yang diberikan pada pertemuan pertama, itu nanti tinggal tersisa dua setengah nilainya. Nah, apa saja sifat dari mantan yang tanpa dia sadari ada pada dirinya? Yang memang membuatnya begitu mudah untuk mengkhianati kita. Tetapi hanya kita yang bisa bersabar menemaninya, mendampinginya selama ini. Orang lain pasti akan segera lari, tidak ada yang sanggup. Sifat mantan yang pertama. Umumnya, orang yang berkhianat memiliki sifat egois. Jelas egois kan? Kita sudah berkorban segalanya, dia tetap merasa kurang dan dia mengkhianati kita. Kalau orang yang tidak egois, dia akan menghargai segala pengorbanan kita. Paling tidak, dia tidak akan mengkhianati kita. Dia akan selalu setia di sisi kita. Kesetiaan akan dibalas dengan kesetiaan. Bukannya kesetiaan, cinta yang tulus justru dibalas dengan pengkhianatan seperti yang mantan lakukan. Egois. Nah, sifat egois itu umumnya juga satu paket. Dengan sifat pemarah. Kemudian, emosional. Tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Selalu mau menang sendiri. Dan seterusnya. Nah, itu orang-orang yang egois itu selalu satu paket dengan sifat pemarah, emosional, mudah tersinggung, tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari orang lain, dan selalu mau menangnya sendiri. Kita pernah merasakan. Dan memang selalu ada. Misal kita sekolah. Di sekolahan kita dulu. Misal kita kuliah. Di tempat kita kuliah dulu. Kita bekerja. Di tempat kita bekerja. Memang selalu ada. Orang yang punya sifat egois. Apa yang terjadi. Pada orang-orang yang memiliki sifat egois. Dijauhi. Tidak ada orang yang mau menjadi teman. Apalagi sahabat. Ya, kalaupun harus bekerja sama. Yaitu terpaksa. Misal, karena memang kantor, tempat kita bekerja, mengharuskan kita bekerja sama dengan dia. Tetapi sejauh masih bisa kita hindari, kita akan hindari. Ya. Jadi begitu. Sifat egois. Kemudian, yang kedua. Sifat mantan. Matre. Kenapa dia mengkhianati kita? Karena dia berpikir. Orang ketiga duitnya jauh lebih banyak daripada kita. Orang tua, orang ketiga. Jadi orang tuanya orang ketiga. Bapak ibunya orang ketiga. Dia lihat kaya raya. Dia akan dapat segalanya. Ya, tidak. Itu yang kemudian membuat mantan mengkhianati kita. Padahal ya. Ketika mantan ini terpesona. Kepada harta benda. Dia berpikir kalau mau kaya itu bukan bekerja. Apalagi kerja keras. Kerja keras itu capek. Menurut mantan kalau mau kaya. Nyari pasangan yang kaya raya. Yang orang tuanya kaya raya. Maka dia bisa kaya dengan cepat. Itu menurut mantan. Padahal ketika seseorang mendekati laki-laki atau wanita. Karena melihat hartanya. Maka yang akan dia dapatkan justru kemelaratan. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena melihat kedudukannya. Maka Allah tidak akan menambahkan bagi orang itu. Kecuali kekhinaan. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena hartanya. Maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ini juga termasuk untuk wanita yang mencari suami. Yang mencari suami karena harta bendanya. Maka bukan menjadi kaya. Tetapi justru akan menjadi melarat. Mantan itu matre. Kalau orang matre ketemu dengan orang yang sama-sama matre. Akhirnya bertengkar. Akhirnya rame. Itu kalau matre ketemu matre. Karena apa? Dua-duanya tidak mau rugi. Dua-duanya tidak mau keluar duit. Akhirnya bertengkar terus. Kalau matre ketemu dengan yang matre. Kalaupun orang ketiga itu tidak matre. Tidak ada orang yang sanggup ya. Kalau diporotin terus. Hidup ini kan ada waktunya kita memberi. Ada waktunya kita menerima. Kan begitu. Kalau mintanya yang sederhana-sederhana saja. Oke lah. Tapi kan mintanya macam-macam yang mahal-mahal ya. Bahkan sesuatu yang mungkin orang ketiga juga tidak sanggup untuk membelinya. Maka stres kan orang ketiga. Akhirnya cara termudah yang dia lakukan adalah meninggalkan mantan. Daripada stres terus. Dengan berbagai permintaan yang harus membuatnya berhutang kesana kemari. Sifat mantan yang ketiganya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh. Jangan lupa. Yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan. Video-video terbaru. Dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung. Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Sifat mantan yang ketiga. Mudah jatuh cinta. Kalau orang mudah jatuh cinta. Itu orang yang tidak setia. Asal dia melihat ada yang manis, ada yang menarik, ada yang glowing ya. Ada yang bercahaya begitu ya. Bening. Pokoknya indahlah untuk dilihat. Langsung jatuh cinta. Langsung nyari akun media sosialnya. Langsung ngajak berteman. Ketika mantan ini mudah untuk jatuh cinta. Orang ganteng, orang cantik setiap hari dilahirkan. Itu anak-anak bayi itu yang baru lahir hari ini. Wah 20 tahun ke depan. Saat kita. Kalau sekarang usia 30 tahun. Nah saat kita usia 50 tahun tuh. Mereka sedang cantik-cantiknya. Ganteng-gantengnya. Orang cantik, orang ganteng. Itu dilahirkan setiap hari. Kalau orang hanya mengejar kecantikan, ketampanan. Maka hidupnya akan menjadi sangat menderita. Tidak pernah merasa puas ya. Nah. Ketika mantan ketemu seseorang. Yang jauh lebih menarik daripada orang ketiga. Maka. Mantan akan mudah saja kan. Untuk mengkhianati orang ketiga. Tetapi itu ada batasnya. Ya. Ada batasnya. Ketika mantan sudah tidak lagi berhasil menemukan. Ya. Yang lebih lagi. Kenapa? Karena orang juga semuanya sudah tahu. Ini kalau dia mendekati paling lama 6 bulan. Setelah itu dia akan mengkhianati lagi. Tidak ada orang yang berani untuk didekati oleh mantan. Karena semuanya sudah tahu. Apalagi di zaman media sosial seperti saat ini. Nah. Tiga sifat mantan inilah yang kemudian akan membuat dia ditinggalkan. Ditinggalkan oleh semua orang yang dia inginkan. Pada akhirnya. Kalau dia mau bahagia. Dia akan menyadari. Satu-satunya pilihan. Adalah kembali kepada kita. Karena apa? Karena hanya kita yang bisa bersabar dengan sifat-sifat mantan ini. Dan hanya kita yang bisa menerima mantan ya. Dengan segala sifat-sifatnya yang tidak oke itu. Ya. Pada akhirnya. Mantan hanya punya satu pilihan. Kembali kepada kita. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu'a'lambis sawabillahi taufiq wal hidayah. Sumas salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.